Tidak dapat dipungkiri, jika permintaan plasma darah konvalesan di kota Tarakan juga terjadi. Hal ini membuat pemerintah harus menyediakan alat pemroses plasma darah konvalesan tersebut. Kasih penjamin mutu PMI Tarakan Dr. Ardila Utari Dewi mengatakan, PMI Tarakan sejatinya memiliki niat untuk pengadaan alat tersebut. Namun status PMI Tarakan yang masih pertama menjadi salah satu hal yang membuat PMI belum bisa melakukan pengadaan itu. Karena hanya PMI, dengan status media yang bisa melakukan pengadaan alat untuk plasma darah konvalesan. Bila ada permintaan, pihak PMI Tarakan pun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PMI yang menyediakan darah plasma konvalesan. Nantinya jika stok tersedia, maka akan sampai di PMI Tarakan dengan estimasi 3-7 hari. Ia juga berharap mesin pemroses plasma darah konvalesan milik RS Ud Tarakan dapat kembali digunakan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan di Kalimantan Utara. Kalau untuk pengadaan alatnya, yang pertama kita harus menaikkan singkat PMI-nya dulu dari Pratama ke Madia. Kita kan masih Pratama ke Madia. Nanti kalau seandainya sudah sedisa wadiah, kita bisa pengadaan alat aferesisnya. Kalau pemenuhan kebutuhan plasma, jadi setiap ada permintaan dari rumah sakit, karena PMI kita tidak bisa memproduksi plasma, kita minta tolong sama PMI di luar kota Tarakan. Jadi memastikan ketersediaannya dulu di luar kota, setelah pasti tersedia, baru kita bantu fasilitasi untuk jemput plasmanya itu sampai ke Tarakan. Kalau sampai saat ini, paling banyak dari Gresik, Jakarta, sama Tanggera. Kalau estimasi termasuk menunggu ketersediaannya, bisa tinggal sampai 7 hari. Jan Nuryansyah melaporkan.